Kisah pilu satu keluarga di Deliserdang membuat netizen berduka, yaitu kisah pilu yang dialami keluarga Afrianto Manurung. Afrianto Manurung kehilangan sang istri yang meninggal setelah menjalani operasi caesar di rumah sakit di RSUD. DRS H. Amri Tambunan Lubuk Pakam, Sumatera Utara. Dalam unggahan video Afrianto Manurung menjelaskan bahwa istrinya sedang menjalankan operasi untuk melahirkan anak kedua mereka. Dalam cerita Afrianto dalam video, saat itu dokter menyarankan untuk dilakukannya operasi caesar dikarenakan sudah waktunya bayi mereka untuk dikeluarkan dari kandungan. Terlihat dalam unggahan video tersebut 2 jam sebelum operasi, sang istri tampak sehat dan gembira untuk menyambut buah hati mereka. Operasi dilakukan pada Senin tanggal 20 Juni tahun 2022. Operasi caesar dilakukan bukan karena ada masalah, namun dokter menyarankan dioperasi. Operasi dilakukan selama satu setengah jam, kondisi bayinya sehat namun ada di bagian kaki dan ujung tangan agak membiru. Tidak sampai setengah jam dokter pun memanggilnya untuk berbicara langsung. Dokter menjelaskan pada saat pengangkatan ari-ari, kondisi istrinya shock yang membuat dia berhenti nafas dan berhenti jantung. Afrianto juga tidak tahu apa yang menyebabkan permasalahan itu. Dokter menjelaskan bahwa istrinya mengalami komplikasi emboli air ketuban dan infeksi organ dalam. Dokter juga mengatakan semua yang diberikan sudah perawatan yang terbaik, namun sampai 14 hari berlalu belum ada kemajuan kesembuhan sang istri. Sudah 14 hari istrinya mengalami kritis, dan 5 hari terakhir istrinya mengalami infeksi bahkan yang mengakibatkan tubuhnya mencapai 40,8 derajat. Afrianto juga meminta bantuan kepada para medis dan masyarakat untuk mendoakan kesembuhan istrinya. Tapi sayang, Senin, tanggal 4 Juli tahun 2022, istri tercinta berpulang ke pangkuan sang maha kuasa. Dijelaskan bahwa saja istri saya terkena emboli air ketuban, dan itu termasuk komplikasi yang termasuk dalam operasi sesat. Dokter mengatakan hal itu sama saya, saya kan awam, gak ngerti sok itu bagaimana. Dijelaskanlah bahwa saja istri saya sempat berhenti jantung, berhenti nafas. Itu karena posisi kena emboli air ketuban. Dan sampai hari ini, tanggal sekarang hari Minggu, tanggal 3, itu istri saya masih belum sadarkan diri sudah selama 14 hari. Terima kasih telah menonton!